Kalau kamu kuat, aku juga kuat. Hari pertama tanpa Alfa serasa hampa. Rumah yang tadinya sering terdengar suara tangisan bayi kini sudah tidak ada lagi. Terasa sepi meski keluarga Araf dan Naura masih berada di sana. Indra, Novia, Arvan, Rani, Adisti, Neneng, dan Kardun. Semua datang untuk memberi support untuk Arash dan Naura. Setelah merasa lebih baik, Naura akhirnya keluar dari kamar dan menemui para tamu dan keluarganya. Setiap kali mendengar salah satu keluarga menceritakan kronologi kematian Alfa pada para tamu, Naura pun tak bisa membendung air matanya. Spontan air mata itu mengalir setiap ada yang menyebut Alfa. Astagfirullah! Ikhlaskan hati ini ya Allah! Kuatkan hati ini ya Allah! Ucap Naura lirih. Dia pun berzikir untuk membuatnya lebih sabar dan kuat menghadapi kenyataan. Aku akan selalu di sampingmu. Yang kuat ya! Bisik Arash yang selalu bersama Naura dari tadi. Hmm? Iya kak. Naura mengusap air matanya. Dan berusaha memberikan senyuman kecil untuk suaminya. Beruntung suaminya selalu mendampingi di saat paling berat seperti sekarang. Arash ada Bu Yuni dan suaminya. Temui dulu sana. Biar mama yang temani Naura. Ucap Novia. Ya ma? Jawab Arash. Aku ikut kak. Aku juga mau ketemu Bu Yuni. Naura pun berdiri dibantu Arash dan Novia. Dia tampak lemah dan lelah. Mbak Naura, sabar ya mbak. Mas Arash sabar ya mas. Ucap Bu Yuni. Seketika dia langsung memeluk saat melihat Naura. Bu Yuni minta doanya untuk Alfa ya bu. Maafkan saya kalau ada salah. Ucap Naura sambil menangis di pelukan Bu Yuni. Alfa pasti masuk surga mbak Naura. Pasti. Mbak yang kuat ya. Insya Allah nanti Allah kasih ngomongan lagi. Bu Yuni tersenyum tapi dia menangis. Apalagi setiap ingat Alfa. Dia dulu sering dititipi Alfa dan sering menggendongnya. Dia pun masih tidak percaya dengan berita yang dia dengar tadi dari Bu Nur. Amin. Makasih doanya bu. Naura mengusap air matanya. Entah sebengke apa matanya sekarang. Karena dari tadi dia menangis terus. Ibu pulang dulu ya. Nanti malam Insya Allah kesini lagi. Kata Bu Novi ada tahlilan. Ya bu. Makasih banyak kehadirannya. Naura menyelam Ibu Yuni dan tetangganya yang lain. Yang juga ikut Taziah ke rumahnya. Naura. Makan dulu ya. Tadi Bu Nur dan Bu pipit masak untuk kita. Kamu belum makan kan? Ucap Novia. Belum Ma. Tapi aku gak pengen makan. Ma. Ucap Naura. Makan ya Ra. Ra pada Aras lalu dia ke ruang makan. Mengambil makanan untuk Naura. Kita pasti bisa melewati ujian ini. Ra. Ucap Aras sambil menggenggam tangan Naura. Tapi kalau aku seperti ini jangan dimarahi ya kak. Aku butuh waktu untuk benar-benar bisa menerima semuanya. Iya. Aku gak akan marah kok. Aku merasakan yang kamu rasakan. Kita saling menguatkan. Sekarang kamu makan ya. Itu Mama udah ambilin makan. Tunjuk Aras ke arah mamanya yang menghampiri mereka dengan membawa sepiring nasi. Yuk makan dulu Ra. Titah Novia. Aku tidak lapar. Ma. Gak makan tapi kamu harus makan Ra. Nanti kamu sakit kalau gak makan. Kamu bisa kena ma nanti kalau telat makan. Sesuap dua suap gak apa-apa. Atau Aras yang nyuapin. Biar Mama ke depan nemuin tamu. Novia menyerahkan piring pada Aras. Lalu dia keteras menemui para tamu yang datang mengucapkan Belasungkawa. Makan ya. Kita makan berdua. Aku yang salah ya kak. Aku gak bisa jadi ibu yang baik. Akhirnya kalimat itu muncul dari bibir Naura. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Hush. Jangan ngomong begitu. Kalau bilang salah. Aku yang salah Ra. Karena aku gak ada saat anakku Sakaratul. Aras tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dia menunduk dan sebisa mungkin untuk menahan air matanya untuk tidak keluar. Aku yang salah kak. Aku gak bisa jagain Alfa. Makanya diambil sama Allah. Ra. Sudah. Sekarang bukan saatnya menyalahkan diri sendiri. Siapapun akan sedih ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Tapi hidup harus terus berjalan. Alfa insya Allah sudah bahagia di sana. Kamu tahu itu kan? Naura mengangguk. Dia tahu bagaimana seorang anak yang meninggal sebelum baligi. Kelak akan memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Dia juga ingat sebuah hadis. Tidak ada seorang muslim yang ditinggal mati oleh ketiga anaknya yang belum baligi. Kecuali mereka akan menjemputnya di delapan pintu surga dan ia bebas masuk dari mana saja. Naura pun mulai tenang. Dia yakin semua yang terjadi atas kehendak Allah. Meski tak bisa dipungkiri, ada rasa bersalah dalam dirinya. Dan selalu berkata kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Tapi semua itu harus bisa dikendalikan agar jangan sampai keterusan dan perasaan itu menjadikan kita pada akhirnya tidak ikhlas dengan takdir Allah. Dan bahkan sampai menyalahkan Allah. Nauzubillah. Istriku udah mulai senyum kenapa, Ra. Ngelamunin apa? Tanya Aras sambil menyodorkan satu suapan makanan ke mulut Naura. Ajaib. Naura mau membuka mulutnya. Gak apa-apa, Kak. Cuma ingat sebuah hadis saja. Naura mau makan. Dia sedikit terhibur dengan mengingat hadis itu. Kalau kamu kuat, aku pun juga akan kuat, Ra. Aku juga makan, ah. Aras juga ikut makan bergantian dengan Naura. Meski rasanya masih susah untuk menelan setiap makanan yang masuk. Tapi harus dipaksa. Apalagi Aras juga punya riwayat sakit lambung. Anak baru aja meninggal masih bisa senyum, Ra. Celetuk Arvan yang datang bersama Rani. Ah, jangan begitu. Kau tegur Rani. Aku bisa tersenyum karena Naura udah bisa senyum, Fan. Apa kami harus menangis terus? Makanya, Waf, kalau anak sakit jangan ditinggal-tinggal. Nyesel kan sekarang? Ucap Arvan. Dia lalu pergi ke ruang makan. Sepertinya mau makan juga. Maafin, Eya, Aras, Naura. Dia kadang emang suka begitu. Ucap Rani yang dalam hati merasa malu dengan ucapan Arvan. Gak apa-apa, Wan. Udah biasa. Arvan benar kok. Aku emang salah. Kalau saja aku tahu akan jadi begini. Kalau aku tahu anakku akan meninggal, aku juga gak akan ninggalin dia. Aku akan segera bawa dia ke rumah sakit. Aras meletakkan piringnya di atas meja. Nafsu makannya kembali hilang. Kak, ayo makan lagi. Kata kakak kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri, kan? Semua sudah takdir. Kita dilarang untuk berandai-andai, kak. Aku akan kuat kalau kakak juga kuat. Naura kembali meneteskan air mata. Maaf, Yara. Aku yakin kamu dan Aras kuat. Aku juga ikut sedih. Apalagi aku juga akan jadi seorang ibu. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi padaku. Semoga kamu cepat hamil lagi, Yara. Ujar Rani. Dia mengusap pundak Naura. Berharap Naura lebih kuat. Naura jadi ingat Rani sekarang sedang hamil. Dia tidak tahu apa dia akan punya kesempatan bisa hamil dan melahirkan anak lagi di kemudian hari. Meski Alfa tidak akan bisa tergantikan. Mendengar tangisan Alfa. Malam pertama tanpa Alfa sungguh sangat sulit untuk dilalui Aras dan Naura. Terutama Naura yang tiap berapa jam sekali harus memompasinya karena pek darahnya penuh dan tidak ada lagi yang menyusu. Saat seperti inilah dia kembali terpuruk dan menangis. Kalau tidak ingat Allah, dia mungkin sudah gila karena kehilangan Alfa. Iman yang membuatnya kemudian sadar bahwa semua hanya titipan. Di saat yang memiliki ingin mengambilnya kembali, hanya ikhlas yang bisa dilakukan. Support dari suami juga penting untuk Naura. Aras bahkan saat ini sedang bersamanya. Aras menemani Naura yang sedang memumpa asi. Mereka duduk berdua bersandar di sofa sambil menonton televisi. Yang dilihat apa pikirannya kemana. Itu yang dirasakan mereka saat ini. Harapan dan rencana untuk Alfa kini hanya tinggal harapan. Alfa sudah tidak ada lagi. Alfa sendirian di sana. Dia pasti kedinginan. Ucap Naura tiba-tiba. Sontak membuat Aras menoleh dan melihat Naura ternyata sudah berlinang air mata. Rah, Alfa sudah tidak merasakan dingin. Ruhnya sudah terlepas dari raganya kan? Dia sudah merasa nyaman dan bahagia. Percayalah. Aras membersih peralatan yang digunakan Naura memumpa asi. Lalu meletakkan botol berisi asi ke dalam kulkas seperti biasa. Aras melihat stok asi sudah banyak. Entah untuk siapa asi ini nantinya. Aku gak bisa tidur, kak. Ucap Naura saat Aras kembali duduk di sampingnya. Mau tidur di pangkuanku? Sini-sini. Boleh kok. Anggap aja pahaku ini bantal. Canda Aras. Naura menggeleng. Aras gagal membuat Naura tersenyum. Tapi dia paham perasaan Naura. Besok kita ke makam Alfa ya. Ucap Aras. Seketika Naura langsung mengangguk dan tersenyum. Belum tidur, Nauru? Tanya neneng yang malam itu menginap di rumah Aras dan Naura. Belum, Bu. Aku gak bisa tidur. Jawab Naura. Mau ibu temani? Neneng menghampiri Naura yang sedang duduk lalu mengusap kedua tangan putrinya. Gak usah, Bu. Ibu tidur aja ya. Ibu pasti capek. Adakah Aras yang nemenin kok? Ya sudah. Jangan lupa istirahat ya, Nauru. Ibu yakin kamu wanita yang kuat. Alakasih ujian tidak akan melebihi kemampuan. Dan kamu pasti mampu melewati semua ini. Iya, Bu. Insya Allah. Doakan agar aku selalu kuat ya, Bu. Ucap Naura. Tentu, Naura. Ibu akan selalu doain kamu. Neneng memeluk Naura. Justru malah dirinya yang menangis sekarang. Dia tidak tega melihat keadaan Naura seperti ini. Dia tidak bisa membayangkan jika kehilangan anak satu-satunya seperti Aras dan Naura. Sudah ibu jangan menangis. Ayo ibu tidur lagi ya. Aku udah mulai ngantuk, Bu. Aku mau tidur. Ucap Naura. Dia sengaja bilang seperti itu agar ibunya mau tidur. Padahal saat itu sedikitpun dia tidak merasa mengantuk. Ya sudah ibu ke kamar ya. Naura pura-pura tidur di pangkuan Aras. Mungkin saking lelahnya dia akhirnya bisa tidur juga. Aras pun memindahkannya ke dalam kamar. Meski belum ada satu jam dia kembali terbangun karena mendengar suara ini. Wik. Oik. Wik. Naura terbangun saat mendengar suara tangisan Alfa. Dia seperti orang kebingungan saat melihat di sebelahnya tidak Alfa. Alfa? Alfa? Naura mencari Alfa. Di box bayi pun tidak ada. Naura kemudian duduk di pinggiran kasur dan menangis saat dia sudah mulai sadar dan ingat kalau Alfa sudah meninggal. Alfa sudah tidak tidur di sebelahnya lagi. Nak, bunda harus gimana? Bunda gak bisa. Naura kembali menangis. Dia menciumi semua barang yang pernah dipakai Alfa. Terutama baju bekas yang terakhir dipakai Alfa. Bunda kira cuma mimpi. Tapi tahunya ini nyata. Bunda udah beliin kamu mangkuk dan celemek untuk makan bulan depan, nak. Tapi kamu malah pergi. Kamu belum merasakan masakan bunda, nak. Hiks-hiks. Naura menangis dan menciumi baju Alfa. Aras kaget saat masuk ke dalam kamar dan melihat Naura sudah bangun dan sekarang sedang menangis menciumi baju Alfa di samping tempat tidur. Naura? Aras yang tadinya membuat teh hangat untuknya berjaga malam ini, akhirnya dia berikan untuk Naura. Berharap istrinya bisa lebih tenang. Kak, aku tadi dengar tangisan Alfa. Aku kebangun, Kak. Sabar ya. Wajar kamu masih mengingat suara itu. Dan suara itu akan selalu kita ingat. Naura memeluk Aras. Dia kembali menangis. Dan Aras hanya bisa menguatkan Naura dengan memberikan pelukan terhangat. Pagi harinya neneng sudah menyiapkan aneka masakan dibantu oleh Novia yang sudah datang sejak habis subuh tadi. Mereka sengaja masak makanan yang enak untuk Naura. Untuk menghibur hatinya. Agar Naura mau makan dan tidak larut dalam kesedihan. Naura masih tidur, Rush? Tanya Novia. Masih? Ma, semalaman dia gak bisa tidur. Kalaupun tidur juga cuma sebentar. Ini tadi bisa tidur lagi setelah subuh. Apa aku bangunin aja, ma? Tanya Aras. Sudah gak usah. Sekali-kali gak apa-apa. Lagian emang kondisinya lagi begini. Gak akan ada yang nyalain dia tidur selepas subuh. Kalaupun tidur juga gak akan lama. Karena feeling seorang ibu. Pikirannya pasti terganggu sekarang. Mana bisa tidurnya, Rush? Rush. menambah bebannya Naura. Ya walau gak enak makan, harus dipaksa ya. Udah sana mandi. Rush pun langsung pergi mandi. Dia tidak sabar ingin makan masakan mama dan ibu mertuanya. Dia juga tidak sabar ingin makan bersama Naura. Novia dan Neneng sibuk menata makanan di atas meja. Mereka masaknya. Mereka masak lumayan banyak. Semua demi Naura. Semoga Naura suka semurnya ya, Bu Neneng. Ucap Novia. Dia duduk bersandar di kursi makan sambil mengamati semua makanan yang sudah dia tata di atas meja. Naura suka semur. Semoga saja dia mau makan banyak ya, Bu Novia. Amin. Saya panggil suami saya sama Pak Kardun dulu. Mereka pasti sudah lapar. Novia lalu keluar untuk memanggil suami dan besannya. Neneng terkejut saat melihat Naura sudah keluar dan terlihat panik sambil memanggil Alfa. Bu, Alfa mana? Gak sama ibu? Tanya Naura. Nak, kamu lupa? Tanya Bu Neneng. Dia menghampiri Naura lalu memeluknya. Astagfirullah. Bu, aku lupa. Ya Allah ampuni hamba. Naura menangis di pelukan Neneng. Sabar ya, Naura. Sabar. Iya. Bu, hu, hu. Tiba-tiba Naura merasa mual. Dia menutup mulutnya sendiri apalagi saat mencium aroma sesuatu yang saat ini sangat menyengat hidungnya. Kamu kenapa, Rah? Sakit ya? Tanya Neneng. Dia cemas melihat Naura yang mual-mual. Bu, bau apa ini, bu? Kayak bau bunga lawang, ya? Tanya Naura. Dia lalu berlari masuk ke kamar mandi karena sudah tidak tahan ingin muntah. Astagfirullah. Maaf, ra. Masih rindu. Neneng baru sadar kalau Naura tidak menyukai aroma bunga lawang dari dulu. Dan setiap membuat semur untuk Naura biasanya tidak memakai tambahan bunga lawang. Naura akan mual setiap mencium baunya. Neneng jadi merasa bersalah. Niat hati ingin membuat anak perempuannya lahap makannya, malah jadi hilang nafsu makan karena aroma bunga lawang. Bu, Neneng. Dia bingung karena tiba-tiba semur yang sudah disajikan itu diambil dan dipindahkan ke dapur. Naura mual-mual bu, saya lupa. Dia agak suka aroma bunga lawang. Sekarang Naura masih di kamar mandi. Saya mau menyusulnya. Ucap Neneng setelah selesai memindahkan semurnya. Oh gitu? Aku malah baru tahu Naura gak suka aroma bunga lawang. Ya sudah, nanti masak lagi saja bu Neneng. Neneng dan Novia menghampiri Naura di kamar mandi. Terdengar suara keran yang masih menyala. Dan Naura masih muntah. Neneng jadi bertambah sedih. Dia menyalahkan diri sendiri karena sudah melakukan sesuatu yang membuat Naura jadi mual-mual. Ada apa ma, bu? Tanya Aras yang sudah keluar dari kamar. Dia sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Hawik, hawik. Aras mendengar suara orang muntah dari dalam kamar mandi. Naura mual rash. Sekarang malah muntah-muntah. Semua karena kesalahan ibu. Harusnya semur yang ibu buat tidak dikasih bunga lawang. Ibu lupa. Maaf. Ucap Neneng. Matanya berkaca-kaca. Menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Naura tidak suka aroma bunga lawang, bu? Tanya Aras. Ya, Rush. Ya sudah, bu tidak apa-apa. Mungkin memang kondisi Naura juga yang kurang sehat, bu. Saya bikinin teh hangat dulu untuk Naura, bu. Ucap Aras. Biar mama aja, Rush. Kamu tunggu di sini aja. Tungguin Naura sampai keluar. Ucapkan Vian, Novia. Dia langsung ke dapur, membuatkan teh hangat untuk Naura. Ceklek. Pintu kamar mandi akhirnya terbuka. Dan Naura terlihat sangat letih dan pucat. Aras pun sigap membantu Naura berjalan keluar. Hati-hati, Rah. Aras dan Neneng menggandeng Naura dan didudukan di kursi ruang keluarga. Naura bersandar sambil mengusap perutnya. Memejit sendiri keningnya karena merasa pusing juga sekarang. Pusing ya, Rah. Ibu pijitin ya. Ucap Neneng. Makasih, Bu. Naura lalu tiduran di pangkuan Neneng. Dia merasa lebih baik setelah dipijit oleh ibunya. Kamu kenapa, Rah? Aku beliin obat ya. Ucap Aras. Gak usah, Kak. Aku tadi tidak tahan dengan bau bunga lawang. Tumben ibu masak pakai bunga lawang. Ucap Naura. Ya, Maaf, Rah. Ibu lupa. Udah ibu pindahin ke dapur. Nanti ibu masakin lagi ya. Udah gausah, Bu. Gak apa-apa kok. Aku makan yang ada aja. Masih ada yang lain kan? Ada. Ibu masak sop ayam juga. Balado telur. Tau tempe terus. Banyak banget, Bu. Aku makan pakai tau tempe aja. Bu, boleh kan? Boleh. Mau makan sekarang? Nanti aja, Bu. Aku masih menikmati pijatan ibu. Udah lama agak dipijit ibu kayak gini. Ucap Naura sambil tersenyum. Aku seneng lihat kamu bisa senyum, Rah. Ucap Aras. Ayo minum teh hangat dulu, Rah. Mama bikin cenderung panas sih. Biar anget di perut. Ayo minum. Novia memberikan segelas teh hangat pada Naura. Naura pun duduk. Dia menerima teh hangat dan menyeruputnya. Terasa hangat di tenggorokan dan perutnya. Membuatnya lebih baik sekarang. Beruntung dia memiliki keluarga yang masih peduli dan selalu ada untuknya. Terima kasih, Ama. Bu, Kak. Kalian semua membuat aku menjadi kuat. Aku gak tahu apa jadinya kalau tidak ada kalian semua. Aku akan lemah menghadapi kenyataan ini. Terima kasih. Ucap Naura dengan mata berkaca-kaca. Sudah seharusnya kami melakukan itu, Rah. Sudah gak usah dipikir. Kita semua keluarga harus saling membantu dan menjaga. Ujianmu adalah ujian kami semua. Kami juga merasakan kesedihanmu. Itulah sebabnya kami ingin membantumu agar kamu bisa kembali ceria dan bisa ikhlas menerima semua ini. Ucap Novia. Makasih, Ma. Naura menoleh kepada Arash. Dia ingin menagih janji pada suaminya. Kenapa, Rah? Tanya Arash. Katanya kita mau ke makam Alfa, Kak. Oh ya, lupa. Nanti ya. Kamu makan terus mandi dulu. Habis itu kita ke makam Alfa. Iya, Kak. Aku mau makan sekarang. Naura tampak semangat dan dia pun mau makan. Seperti yang tadi dia inginkan. Dia hanya makan dengan lauk tau dan tempe saja. Dia mau makan meski kadang ada jeda berhenti seperti susah untuk menelan makanannya. Pagi ini sesuai janjinya, Arash mengajak Naura ke makam Alfa. Tanahnya masih basah. Dan taburan bunga kemarin juga masih ada. Naura kembali menangis saat ingat jika anak yang pernah dia lahirkan sekarang ada di dalam sana. Kalau kamu nangis, kita pulang aja ya. Ucap Arash. Jangan, Kak. Aku masih mau di sini. Aku masih kangen sama Alfa. Ya sudah, kalau gitu jangan nangis ya. Lebih baik kita berdoa saja untuk Alfa. Semoga dia bahagia di sana. Dan nantinya kita bisa dipertemukan lagi di surga. Amin. Amin. Iya, Kak. Naura buru-buru mengusap air matanya. Dia tidak mau disuruh pulang sekarang oleh suaminya. Setelah satu jam berada di sana, akhirnya Arash merasa pegal. Dia pun mengajak Naura pulang. Tapi lagi-lagi Naura masih betah di sana. Lah, kita pulang ya. Besok insya Allah kita ke sini lagi. Kakiku sudah pegal. Lah. Arash berdiri lalu meregangkan kakinya bergantian. Iya, Kak. Alfa, bunda pulang dulu ya. Besok bunda ke sini lagi. Ucap Naura lirih. Dia pun pasrah saat Arash menggandingnya. Berjalan meninggalkan makam Alfa. Padahal sudah satu jam. Tapi masih saja rindu. Arash dan Naura pulang dengan berboncengan naik motor. Arash sengaja mengendarai pelan-pelan agar Naura bisa menikmati perjalanan mereka. Melihat orang-orang dengan kesibukannya masing-masing mungkin bisa mengalihkan pikiran Naura. Itu harapan Arash. Naura, itu ada yang jualan bakso. Kamu mau mampir beli bakso? Tanya Arash saat motornya lewat di depan warung bakso. Enggak, Kak. Aku lagi gak pengen bakso. Kalau kakak mau makan bakso, aku temenin. Enggak, ah. Kamu gak makan. Aku juga gak makan. Eh, itu ada warung sebelak. Mau gak? Biar siga. Enggak, Kak. Aku gak pengen. Yah, terus pengennya apa, Dang? Pengen cepat sampai di rumah, Kak? Pengen istirahat. Jawab Naura. Dia saat ini memang tidak ingin makan apa-apa. Tadi pagi saja dia paksakan untuk makan karena tidak ingin mengecewakan ibu dan mama mertuanya. Ya sudah. Aku ngebut ya. Eh, jangan, Kak Bahaya. Oh iya, Rah. Kita program bikin anak lagi ya. Berarti mulai sekarang gak usah pakai sarung atau cabut singkong lagi, kan? Au. Aras merasa sakit karena pinggangnya dicubit Naura. Alfa baru pergi kemarin, Kak. Aku belum kepikiran. Aku masih menata mentahku dulu. Boleh kan? Yara, maaf. Tapi apapun itu, aku hanya ingin kamu bahagia. Udah cukup. Tapi seingatku kamu belum datang bulankan bulan ini, Naura menggeleng. Usaha tiap hari. Satu minggu kemudian. Setelah tujuh hari kepergian Alfa, barulah Aras dan Naura mulai berusaha bangkit. Berusaha untuk mulai berdamai dengan keadaan. Mereka pun mulai bekerja kembali. Mulai bisa memikirkan kembali usaha yang mereka geluti. Karena sudah seminggu mereka libur. Dan hari ini harus beraktifitas kembali. Dulu kita pengen sukses sebelum Alfa besar. Tapi kenyataannya setelah ekonomi kita mulai membaik, Alfa justru pergi. Tidak bisa menikmati. Mata Naura berkaca-kaca. Dia tiba-tiba ingat harapannya waktu itu. Sambil mengiris bakso, dia berbincang dengan Aras tentang hal ini. Manusia cuma bisa berencana. Ra, keputusan tetap ada pada Allah. Dan kita hanya bisa menjalannya saja. Ayo semangat. Hari ini kita harus kirim ke beberapa tempat. Aras mongrol dengan Naura sambil bolak-balik mengambil stok basren yang sudah jadi. Untuk selanjutkan dipatchking dan dikirim. Iya, kak. Sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bahkan satu jam ke depan saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semoga kita selalu menjadi orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Amin. Udah pada dateng tuh. Habis ini biar digantiin sama mereka. Aku harus siap-siap berangkat ke warung. Kakak belum mau jualan, kan? Belum. Mau bersihin warung dulu, Rah? Paling besoklah baru bisa jualan lagi. Ya, kak? Setelah Aras berangkat ke warung, Naura melanjutkan pekerjaannya dibantu oleh beberapa karyawannya. Termasuk Arvan yang hari pertama kerja sudah telat setengah jam. Tapi Naura malas menegur. Mbak Naura, itu mas Arvan gak ditegur. Masa telat terus sih? Kerjanya juga sering gak benar, mbak. Ucap bu Pipit saat Arvan keluar. Biarkan saja bu, biarkan Aras saja yang negur. Saya sedang malas berdebat. Naura melanjutkan pekerjaannya. Dia gak memikirkan Arvan karena hanya akan membuatnya kesal saja. Mentang-mentang kerja sama saudara kok malas enaknya sendiri. Padahalkan harusnya lebih rajin. Gak ada sungkan-sungkannya. Naura hanya tersenyum. Meski dalam hatinya membenarkan apa yang dikatakan bu Pipit. Tapi dia tidak mau jika harus menegur Arvan. Maaf ya bu, mungkin sikap ke Arvan kurang berkenan. Ya sebenarnya sih gak penting juga mbak. Cuma kan takutnya ditiru sama karyawan lain. Apalagi ada beberapa anak baru. Pasti mereka melihat Arvan. Takutnya mereka jadi ikutan mails kayak mas Arvan, mbak. Ujar bu Pipit. Ya bu, nanti saya akan bilang ke ke Arash. Kalau saya yang negur, jatuhnya nanti malah salah lagi. Yang penting ingetin yang lain saja jangan sampai seperti ke Arvan. Jawab Naura. Arvan memang sedikit mengganggu pikirannya. Entah bagaimana cara untuk bisa membuat Arvan berubah. Beberapa cara sudah dia lakukan bersama Aras. Tapi tetap saja wata Arvan sulit sekali untuk berubah. Benar sih mbak. Mbak Naura pasti gak enakan ya mbak. Serba salah jadinya. Makanya enakan kerja sama orang lain mbak. Kalau kerja sama saudara sendiri itu serba ewo peku. Malah salah-salah bisa rusak hubungan persaudaraan. Ucap bu Pipit. Dia kasihan melihat Naura yang harus punya saudara pemalas seperti Arvan. Ya begitulah bu. Haytu taruh di sana aja. Mat. Jangan ditaruh situ. Terdengar suara Arvan malah menyuruh-nyuruh karyawan Naura yang baru bernama Mamat. Tuh kan mbak. Malah nyuruh-nyuruh. So jadi bos diam mbak. Ucap bu Pipit. Naura kembali menarik nafas panjang. Arvan memang menguji kesabarannya. Bukan hanya dia. Tapi banyak orang. Dan akhirnya dia hanya tersenyum melihat sikap Arvan yang seperti itu. Memang juanya sudah begitu, bu. Jawab Naura sambil tersenyum. Naura malas menegur salah satunya juga karena badannya yang kurang sehat. Badannya terasa pegal semua dan pinggangnya terasa sakit. Dan sakitnya menetap. Dia sudah telat haid beberapa hari. Seperti harapan semua orang, dia pun ingin bisa hamil lagi. Dia ingin merasakan menjadi ibu lagi. Meski bayangan Alfa masih sangat lekar diingatannya. Malam harinya setelah semua pekerjaan selesai, pasangan suami istri yaitu Aras dan Naura menyempatkan untuk bersantai berdua. Sambil berbincang tentang semua yang dilakukan di hari pertama mereka produksi setelah berdua. Mereka mengevaluasi pekerjaan mereka hari ini. Termasuk sikap Arvan yang harus dibenahi. Kakak harus tegas sama Kak Arvan. Dia harus lebih tepat waktu dan jangan seenaknya sendiri kalau kerja. Masa seharian tadi cuma bisa iri satu bal aja, Kak? Ucap Naura. Walau sebenarnya dia tidak mau membicarakan keburukan orang. Duh kebangetan emang si Arvan. Kita harusnya gimana ya? Rah, serba salah jadinya. Tahu gitu kita pekerjakan orang lain saja. Kerja sama saudara sendiri malah bikin gak nyaman. Apa kita rumahkan saja, Rah? Jangan, Kak. Ditegur saja dulu. Siapa tahu dia bisa berubah. Kak Arvan pasti butuh pekerjaan. Dia kan mau punya anak juga, Kak. Kasihan kalau gak punya tabungan. Ucap Naura. Sejengkel apapun pada Arvan, dia tetap punya rasa kasihan. Ya sudah besok aku kau tegur dia. Biar dia bisa sedikit mikir. Udah mau jadi orang tua, tapi sikapnya masih begini kan kasihan keluarganya nanti. Ya, Kak, benar. Besok ya. Biar semua masalah cepat selesai. Hmm? Oh, yaudah, Rah? Tanya Aras. Udah apa? Tanya Naura. Udah datang bulan. Harusnya akan tanggal lima, kan? Kok kakak hafal, sih? Bukannya hafal. Tapi lihat tuh di kalender selalu ada lingkaran pink di setiap tanggal kamu datang bulan. Mau gak mau aku kan juga lihat kalau lagi lihat kalender. Ucap Aras. Oh, kirain kakak mang hafal tanggal datang bulanku. Belum, Kak. Badanku udah pegil semua. Pinggang juga sakit. Tapi gak keluar-keluar juga. Jadi sakit semua badanku, Kak. Jangan-jangan kamu hamil, Rah. Aku beliin tespek, ya. Ucap Aras semangat. Baru telat seminggu, Kak. Entara ajalah. Kalau udah telat sebulan. Gak apa-apa. Aku belikan ya sekarang. Mumpung masih jam segini. Masih buka, kan? Tunggu, ya. Aras tidak mau mendengar jawaban Naura. Dia langsung keluar ambil motor dan pergi ke apotik. Naura tidak bisa mencegah. Tapi dia enggak mengecek. Takut akan kecewa kalau hasilnya negatif. Tapi melihat Aras yang sangat bersemangat, dia tidak bisa melarangnya. Di saat sendirian seperti ini, Naura selalu ingat Alfa. Semua sudut di rumah ini selalu ada kenangan tentang Alfa. Melihat televisi dan ada iklan popok yang merknya sama dengan yang Alfa pakai saja langsung membuatnya menangis. Dia jadi ingat ucapan ibunya. Segeralah punya anak lagi, Rah. Kehadiran anak nanti akan mengobati sedihmu. Beberapa saat kemudian, Naura mendengar motor Aras sudah masuk ke dalam garasi. Aras sudah pulang. Naura jadi takut mengecek. Dia takut kecewa. Assalamualaikum. Naura? Aku sudah pulang, Rah. Ayo, buruan, Rah. Waalaikumsalam. Jawab Naura. Aras selalu menarik tangan Naura. Dan sekarang keduanya berdiri di depan pintu kamar mandi. Saling menatap satu sama lain. Aku takut kecewa, Kak. Udah dicek dulu saja. Ucap Aras antusias. Kalau negatif? Ya, gak apa-apa. Berarti kita harus berusaha lebih keras lagi. Aku yakin jadi. Dulu aja sekali celup langsung jadi. Nah, sekarang beberapa kali celup masa gak jadi. Hei, hei, hei. Becandara. Tapi kakak gak akan kecewakan kalau negatif. Kita bicara pahitnya juga, Kak. Ya, gak apa-apa kok. Kalau belum berarti ya belum mereseki kita. Dan itu kode buat kita. Kode apa? Kode biar usaha tiap hari. Kode biar kita bisa bulan madu lagi. Hei, hei, hei. Udah gak usah tegang begitu. Aku gak akan marah, sayang. Naura pun tersenyum mendengar penuturan Aras. Berusaha move on. Aras dan Naura menatap benda pipi panjang yang baru saja dipakai Naura untuk mengecek apakah dia hamil atau tidak. Berusaha move on. Terima kasih.